Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Fauzia Saya adalah Maksusi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pelangkaraya Nah, di video kali ini Saya tidak kasih diri ya Saya akan berusaha dengan teman saya, yaitu Hai teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Sartika Sari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pelangkaraya Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di judul Di video kali ini, kami akan membahas Mengenai mata kuliah etnobiologi Yaitu dengan tepik penggunaan Baui babi lem atau babi hitam Dalam upacara laluan suku daya kalpa Sebelum kita melanjutkan videonya Untuk teman-teman semua yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan like video ini jika kalian suka Serta komen di bawah jika ada pertanyaan Oke, langsung saja kita mulai videonya Selamat menonton Nah, di slide pertama Di sini berisikan judul Mengenai topik yang akan kami bahas dalam video ini Yaitu mengenai penggunaan Baui babi lem atau babi hitam Dalam upacara laluan suku daya kalpa Hal pertama yang akan kami bahas Yaitu mengenai pengertian upacara laluan Mungkin di sini teman-teman Belum tahu apa itu upacara laluan Atau bahkan tidak tahu apa itu upacara laluan Baik di sini menurut Kuena tahun 2017 Upacara laluan adalah Saranan transportasi para arwah roh Yang telah meninggal dunia Untuk menuju surga yang disebut Lewu Tatau Habaras Bulau Habus Sumintan Ritual laluan itu sendiri Dalam prosesnya merupakan Sebuah antaran pemberian Atau hadiah bagi warga daya ngaju Khususnya yang mengadut agama Hindu keharingan Ketika saudara atau tetangga kampung mereka Akan melaksanakan salah satu upacara adat Yang dilakukan pada saat tiwa Pemberian yang diantarkan dengan menggunakan rakit Atau angkutan air lainnya Ini sebagai ungkapan kebersamaan Wujud kegotong royongan Dan solidaritas sosial Nah, dalam upacara laluan Terdapat simbol-simbol Beserta makna dan fungsinya Di antaranya yaitu Empat simbol non-perbal Yaitu perahu Bedera berwarna Baui babilem Dan bulu burung rangkong Nah, di gambar ini Teman-teman bisa melihat bahwa Ada sekelompok masyarakat yang sedang berada di atas perahu Dan perahunya itu sudah dihias Demikian rupa Dengan menggunakan bedera berwarna Nah, masyarakat inilah yang sedang melaksanakan upacara laluhan Selanjutnya, ada jenis-jenis upacara laluhan Perlu teman-teman semua ketahui Bahwa upacara laluhan itu Tidak hanya ada satu jenis Melainkan ada beberapa jenis Di antaranya yang pertama yaitu Ada laluhan pada upacara tiwa Nah, laluhan pada upacara tiwa ini Merupakan laluhan yang paling sering ditemui Untuk teman-teman yang belum tahu Apa itu upacara tiwa Upacara tiwa itu merupakan upacara Yang dilaksanakan atau dilangsungkan Oleh suku daya yang beragama Hindu keharingan Nah, dalam praktiknya Upacara laluhan ini Yaitu Berupa pengambilan tulang belulang Seseorang yang sudah meninggal Kemudian akan dipindahkan ke tempat lain Yang diberi nama Sandung Yang kedua yaitu Laluhan pada upacara penyambutan kemenangan Jadi, laluhan ini diselenggarakan pada waktu pulang Dalam kemenangan setelah berperang melawan musuh Kemudian yang ketiga yaitu Laluhan menyambut kemenangan melawan beribu-ribu Macam penyakit yang menimpa masyarakat kampung dan kota Jadi, setelah ada suatu penyakit menimpa masyarakat Kemudian penyakit itu sudah hilang Nah, kemudian dilaksanakanlah laluhan ini Oke, setelah tadi kita membahas mengenai Pengertian upacara laluhan Dan bagian-bagian yang ada dalam upacara laluhan Sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasannya Yaitu mengenai babi hitam yang digunakan dalam upacara laluhan Nah, di sini Hal-hal yang akan kita bahas yaitu mengenai Klasifikasinya Habitat Makanan Dan sebarannya Klasifikasi Nah, jadi Babi yang digunakan dalam upacara laluhan Yang biasa disebut oleh masyarakat lokal Sebagai baui babi lem Memiliki klasifikasi sebagai berikut Yang pertama yaitu Kingdom Animalia Atau kerajaan hewan Lalu ada Film Cordata Nah, film Cordata ini Merupakan kelompok hewan vertebrata Atau hewan yang bertulang belakang Lalu ada Kelas Nah, kelasnya termasuk ke dalam kelas Mamalia Nah, babi ini dikatakan Termasuk ke dalam kelas Mamalia Karena babi itu merupakan Hewan vertebrata Yang mempunyai klencar susu Selanjutnya yaitu Grand Ordo Grand Ordo-nya yaitu Grand Ordo Ungulata Nah, apa sih Grand Ordo Ungulata itu? Jadi, Grand Ordo Ungulata Merupakan kelompok Mamalia Yang berkuku Nah, di mana Ujung kukunya ini Berfungsi untuk menopang Berat badan mereka Ketika mereka bergerak Setelah Grand Ordo Ada yang disebut Ordo Arteodactila Nah, kenapa babi ini Dikulungkan ke dalam Ordo Arteodactila Jadi, Ordo Arteodactila itu Merupakan kelompok Mamalia Yang tadi Yang berkuku Dan ujung kukunya itu Digunakan untuk Menopang berat badan mereka Ketika mereka bergerak Nah, pada Ordo Arteodactila ini Kuku mereka itu Berjumlah genas Kemudian, familinya Nah, familinya itu Merupakan Famili Swidae Atau Famili Swide Nah, famili Swidae itu Merupakan Kelompok Hewan Yang biasa disebut Babi atau Celeng Lalu, genusnya Nah, genusnya itu Genus disebut sebagai Sus Nah, genus Sus ini Merupakan kelompok babi Baik babi hutan Maupun babi domestika Lalu, spesiesnya Nah, spesiesnya ini Disebut sebagai Sus Crova Domesticus Atau Jenis babi Hutan lokal Lalu, ada Habitat Pada dasarnya Babi hitam yang digunakan Oleh suku Dayak Dalam berbagai upacara adat Merupakan babi hutan Nah, menurut Teruh Setiati dan Sri Yatno Tahun 1997 Babi hutan dapat hidup Hampir di seluruh tipe hutan Namun, umumnya Lebih sering dijumpai Di tipe habitat hutan Yang rapat Dengan tekstur tanah basah Misalnya, tepi rawa Atau di rawa-rawa Yang hampir kering Ada pendapat lain Yang mengatakan Bahwa keberadaan Babi hutan Umumnya ditemukan Di hutan hujan Namun, pada saat musim kemarau Babi hutan sering ditemukan Di sepanjang aderan sungai Jadi, setelah berkembangnya Waktu ke waktu Dan karena Kebutuhan akan bahan konsumsi Serta kebanyakan upacara Dalam suku Dayak Melibatkan babi hutan Sebagai hewan kurban Nah, sejak itu Babi hutan mulai diterangkan Oleh masyarakat setempat Jadi, ketika teman-teman Beranggapan Kenapa sih Dalam upacara Suku Dayak itu Menggunakan Babi Atau kerbau Atau ayam Sebagai hewan kurbannya Nah, disini Menurut pendapat pribadi saya Kenapa masyarakat Menggunakan hewan-hewan ini Karena hewan-hewan ini Itu merupakan Hewan yang mudah Untuk ditermakan Dan hewan yang mudah Untuk dijumpai Jadi, ketika hewan ini Digunakan secara terus-menerus Dalam upacara Apacara ada Tidak akan menimbulkan Dampak negatif Bagi populasinya Makanan babi Sebagai spesies omnipora Babi mengkonsumsi Makanan yang berasal Dari tumbuhan Dan hewan Makanan mamalia ini Umumnya terdiri Dari tanaman Seperti hasil ladang Buah-buahan Kacang-kacangan Akar-akaran Dan tanaman hijau Dilengkapi dengan Telur burung Ataupun cacing Biasanya Masyarakat suku daya Ketika memelihara babi Mereka membuat sendiri Makanan babi Yang terdiri dari Sisa makanan Atau sisa nasi Yang dicampur Dengan irisan daun talas Dan biasa digunak Juga ditambahkan Dengan kalakai Sejenis tumbuhan Pakupakuan Dan buah-buahan Misalnya papaya Lalu dimasak Dalam Sekuali Sebelum diberikan Keternak mereka Makanan untuk babi Itu disebut Sebagai purak Oleh masyarakat daya kaju Distribusi persebaran Daerah penyebarannya Adalah di hutan-hutan Eropa Tengah Mediterania Termasuk Penggunungan Atlas Di Afrika Tengah Dan sebagian besar Di Asia Hingga paling selatan Di Indonesia Tata cara Penggunaan Babi hitam Dalam upacara laluhan Upacara laluhan Biasanya dipimpin oleh Tokoh adat Atau tokoh agama Masyarakat setempat Serana air Serana air Serana air Berupa sampan Rakit Ataupun perahu Yang dihiasi Dengan berbagai macam Ornamen budaya dayak Dipergunakan untuk Memuat dan mengantarkan Barang-barang pemberian Upacara laluhan Merupakan salah satu Upacara yang cukup menarik Ritual yang cukup menarik Yaitu pada saat Membunuh kerbau Yang selaku Hewan kurban Jika orang membunuh kerbau Harus ada Hewan lain yang ikut dibunuh Hewan lain yang dibunuh Bersamaan dengan kerbau Disebut sebagai Bantal kerbau Biasanya bantal kerbau itu Adalah babi Jadi jika babi dibunuh Juga harus ada Berbantalkan ayam Sehingga pada saat Pembunuhan kerbau Harus ada babi Dan saat pembunuhan babi Harus ada ayam Sejarah dan makna Penggunaan babi hitam Dalam upacara laluhan Konon Pada masa menganyau Atau penggal kepala Dan perang antar kelompok Masih kerap terjadi Hubungan sosial Melalui laluhan inilah Yang mampu Meredamkan pertikaian Karena itu Laluhan diperingati Dengan cara yang sangat istimewa Babi itu sebagai Salah satu Hal yang penting Dalam ritual laluhan Karena memang Digunakan sebagai Hewan kurban Babi hitam dianggap Sebagai hewan Yang sakral Dan memiliki kekuatan Keberanian Dan kehidupan Dalam tradisinya Selain itu juga Babi dianggap Syarat untuk memasuki Kehidupan baru Pada saat Pembancaan mantra Atau doa Babi dilambangkan Sebagai pengorbanan Masyarakat dayak Yang bertujuan Untuk mempersembahkan Kepada ranying hatala langit Sebagai tasa Balas budi Membayar kesalahan Dan sebagai Ucapan syukur Kepada ranying hatala langit Kesimpulan Upacara laluhan Selain itu adalah Serana transportasi Para arwah roh Yang telah meninggal dunia Untuk menuju Surga Yang disebut Sebagai Lewu Tatau Habaras Bula Habusung Intan Dalam praktiknya Laluhan adalah Pengantaran barang-barang Pemberian dari Warga desa satu Kepada warga desa yang lain Pemberian Diantarkan dengan Menggunakan rakit Atau Angkotan air lainnya Ini sebagai Ungkapan kebersamaan Wujud gotong royong Dan solidaritas sosial Hewan yang digunakan Dalam upacara laluhan Umumnya Yaitu Babi Yang biasa disebut Oleh masyarakat lokal Sebagai Baui babilem Babi dianggap Sebagai Hewan yang penting Dalam ritual laluhan Karena memang Digunakan sebagai Lambang berkeban Masyarakat dayak Menggunakan babi Karena melambangkan Hukum adat yang Perlu ditegakkan Babi hitam Dianggap Hewan yang sakral Dan memiliki Keberanian Kekuatan Dan kehidupan Dalam tradisinya Selain itu Babi juga Dianggap Sebagai Cara Untuk memasuki Kehidupan baru Penggunaan Babi hitam Dalam upacara laluhan Ini Tidak menimbulkan Dampak negatif Bagi Keberadaan Dan jumlah Populasi Babi itu sendiri Karena Babi hutan Sudah Dijadikan Sebagai Hewan ternak Oleh masyarakat Oke Sekian video dari kami Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf Dan semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton